Terima kasih. Terima kasih. Tapi ternyata tidak, ini bukan sekedar sejarah bagi keluarga, ini sejarah bagi bangsa. Semakin kami menelisik, meraba, merasa, mendecak, menggemuruh rasa di dada. Bukan, bukan. Ini bukan sekedar sejarah bagi bangsa. Ini sejarah bagi peradaban. Kisah lebih dari 100 tahun yang lalu itu, kisah tentang kesungguhan. Sejak 1912, semesta melihatnya. Saksi sejarah merasakannya. Lantas kita menerka-nerka. Terbuat dari apa hati para pembatiknya? Berasal dari mana geliat semangat kehalusan akan cantingnya? Siapa pemelihara nafas panjang tak berkesudahan itu? Peradaban yang luhur. Di mana kami menemukan kecantikan, keindahan, kekuatan, kegigihan, Ketegaran, Seni adiluhung, asa dengan baluran cinta budaya anak manusia yang tidak lekang dimakan usia. Terima kasih telah menonton! Hingga pada suatu hari, nenekku berkata, kakekku adalah cucu dari Haji Bilal. Nama di belakang semua cinta dan keindahan itu. Kemudian, Haji Amronah dan Haji Prawiro Yuwono, kakek nenek bapakku melanjutkannya. Semua jejak tersimpan rapi pada batik, dengan identitas di setiap sudut lembaran cinta itu. Siti Suharni, Selanjutnya, Aku, Anak dan cucuku kelak, serta kita semua, penikmat keindahan ini, akan mewarisi kenangan. Simpan baik-baik, sayangi dengan indah, resapi dengan bijaksana, karena cinta ini tak akan terhenti. Karena cinta ini abadi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan lawasan semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Elo dari Lawasan Batik. Saya bersama tim saya naratik, seperti biasanya, menjumpai teman-teman sekalian, kita berdiskusi dan membicarakan tentang batik dengan cara yang santai. Serius, tapi santai. Seru juga. Nah, pagi ini seperti pada poster, kita akan membahas tentang Nadine. Apa itu Nadine? Nanti kita akan simak bareng-bareng bersama dua narasumber kita, yakni Ibu Irfaina Rohana Salma dan Pak Parastrapsiladi. Keduanya dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Waduh, istimewa. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu. Ternyata kawan-kawan pagi ini cukup beragam berasal dari macam-macam organisasi maupun daerah. Saya bisa sedikit rekap tadi. Selamat pagi, teman-teman dari Institusi Indonesia Jogja, Isi Jogja. Kemudian dari UNY, Minasarata Informatika, SMK Piri 2 Jogja. Kemudian Distrik Budpora, Kabupaten Semarang, Sekolah Keterampilan Ujaya Kusuma. Kemudian ada juga teman-teman dari Isi Surakarta, SMA Suranggiri Menganti, Universitas 11 Maret, Komunitas Pecinta Batik Kabupaten Tegal, Universitas Maranata, Rontuh Batik, Organisasi Hastapatma Kabupaten Malang. Wah, kita dapat teman-teman dari Malang, Semarang, Surabaya. Kemudian Universitas Negeri Semarang, BBSPJIKB, dan tidak lupa juga teman-teman ITSN Upekalongan. Wah, selamat pagi semuanya. Jadi, seperti biasanya, saya akan sampaikan tertetip sebelum kita memulai, bahwa mohon untuk semuanya menggunakan nama akun yang sebenarnya, karena itu nanti akan dicantumkan ke dalam sertifikat digital yang kawan-kawan sekalian bisa dapatkan dengan cara mengikuti zoom ini dari awal hingga akhir dan melakukan pengisian form registrasinya. Kemudian, saya akan sedikit rekap untuk rundown kita. Pukul 9.30, kita sudah mulai tadi ya, 10 kita opening, 10.15, saya membacakan aturan dan CV singkat yang untuk kali ini akan dibawakan langsung oleh pembicaraan nanti ketika presentasi. Dan 10.30, kita mulai presentasi, kita juga bisa mungkin sedikit, pas sedikit maju. Kemudian di 11, pukul 11, silahkan kawan-kawan yang menyimpan tanya-jawab, ditanyakan kepada kedua narasumber kita yang akan presentasi pagi ini, yakni Ibu Irva dan Pak Paras. 11.30, info dan reminder digital sertifikat untuk teman-teman supaya tidak lupa melakukan pengisian absen, karena untuk alasan apapun kita tidak memberikan sertifikat digital apabila tidak melakukan registrasi pada form tersebut. Pukul 11.40, kita foto bersama dan closing sembari menikmati pemutaran film batik yang kedua sambungan dari episode tadi. Baik, terima kasih karena narasumber kita, yakni Ibu Irva dan Pak Paras, sudah siap dan sudah bergabung dengan kita semua pagi ini. Maka, monggo, Ibu Irva dan Pak Paras, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Ibu Elok atas waktunya. Selamat pagi, rekan-rekan Zoom Batik Seri Selawasan Batik. Apa kabar pagi hari ini di hari Sabtu yang cerah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan segera kesembuhan. Amin. Nyerah Balalamin. Baik, ketemu lagi nih sama saya. Mudah-mudahan nggak bosan kalau yang sudah pernah ketemu. Kalau yang belum pernah ketemu, salam kenal dengan saya. Kalau tadi dari Ibu Elok juga menyampaikan bahwa nanti pengenalan CV-nya langsung dari narasumber, jadi ini kesannya kita mau pamer dulu nih CV-nya. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas. Apakah sudah terlihat di layar Bu Elok dan teman-teman? Sudah terlihat dengan jelas. Ya, terima kasih. Hari ini kita bicara soal Nadine dan masa depan pewarna alam. Bagi teman-teman yang belum pernah mengenal tentang apa itu Nadine dan kenapa namanya Nadine? Ini sebenarnya singkatan. Biar ear catching enak di telinga kita nih. Sebenarnya singkatannya Nadine itu adalah Natural Dice Indexation atau Katalog Digital Pewarna Alam. Kenapa sih kita kok bikin sesuatu hal yang digital? Karena memang kita sudah sudah zamannya ini sudah zaman milenial ya sudah sudah bertransformasi digital dengan 4.0 nya 4.0 nanti lari lagi 5.0 dan seterusnya dan seterusnya kalau teknologi digitalnya nanti dari Mas Parastrapsi lagi bisa lebih menjelaskan lagi nih bagaimana warna alam ini kok jadi bisa masuk ke ranah digitalisasi gitu ya bicara soal Nadine bicara kita kenalan dulu sama yang narasumbernya nih sama saya perkenalkan nama saya Irfaina Rohana Salma dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta dulu namanya Balai Besar Kerajinan dan Batik Bapak Ibu karena kita ada perubahan semacam reorganisasi di pusat jadi kami berubah nama menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik tapi alamatnya tetap di Jalan Kusuman Negara nomor 7 Yogyakarta bagi Bapak Ibu Mbak Emas yang pengen main ke kantor kami kami persilahkan dengan terbuka silahkan main silahkan nanti melihat-lihat lab-lab di kami dan berkonsultasi terkait teknis dan pelayanan pengujian kalibrasi pelatihan dan sebagainya Insya Allah akan kami jelaskan di kantor kami saya sekarang sebenarnya ini masih tertulis peneliti kebetulan di akhir Agustus kemarin teman-teman peneliti di Kementerian Perindustrian karena kami menginduki Kementerian Perindustrian telah dipindah jabatan fungsionalkan menjadi pembina industri seperti itu tapi Insya Allah nanti kami tetap berkomitmen untuk melayani Bapak Ibu karena kan masyarakat semuanya yang berkaitan dengan perindustrian dalam hal ini adalah kerajinan dan batik bisa menghubingi saya di nomor telepon yang tertera dan ada emailnya juga kebetulan saya menyelesaikan kimia tekstil di Estetik Tekstil Bandung dan lanjut di Penciptaan Seni Kria di Isi Yogyakarta saya melakukan Litbang Yasa di Kerajinan dan Batik juga menulis karya tulis ilmiah dalam jurnal dan prosiding baik itu nasional maupun internasional maaf itu typo itu ada hanya kayak car kayaknya ngetiknya sambil ngantuk gitu saya juga sekaligus instruktur dan asesor batik untuk sertifikasi profesi di LSP Balai Besar Kerajinan dan Batik sekaligus juga konsultan untuk desain dan pewarnaan batik dan kerajinan tekstil lainnya ini ada beberapa tulisan saya di jurnal jurnal yang bisa Bapak Ibu browsing itu di bawahnya ada alamat Google Scholar nya atau kalau itu gak bisa di klik nanti search aja di Google nama saya biasanya nanti keluar di Google Scholar nya oke cukup sekian perkenalan singkat dari saya lanjut ya ke materi ini kita bicara soal masa depan pewarna alam sebelum kita bicara soal masa depan pewarna alam berarti kita juga bicara masa lalunya masa lalu atau sejarah pewarnaan alaminya kalau kita mundur flashback ke belakang sebenarnya bangsa di dunia ini sudah menggunakan pewarna alam itu sudah jauh sebelum Masehi di tahun 3500 sebelum Masehi ini di Mesir sudah menggunakan satu warna alami yang diekstrak dari sayur-sayuran buah-buahan bahkan dari serangga di tahun 2600 sebelum Masehi di China dan di 2500 sebelum Masehi di India pun demikian menggunakan bahan-bahan pewarna alami bahan pewarna alami ini di China dan India berkembang sangat besar di tahun sebelum Masehi ini dan masih berkembang sampai dengan sekarang dan pada abad keempat Masehi ini pewarnaan ada seperti wood mader Brazil wood dan indigo indigo itu pewarna biru dan Brazil wood ini arah merah untuk pewarna alami batik sendiri dikenal di abad ke-17 jadi sebenarnya pewarna alami ini bukan pemain baru di pewarnaan batik ataupun di kelajinan tekstil mereka sudah banyak digunakan oleh nenek moyang kita nih almarhum-almarhumah nenek moyang kita kalau bicara masa depannya nah ini akan menjadi trend akan menjadi suatu keunggulan bagaimana warna alami ini menjadi suatu trend yang bertahan lama menjadi suatu hal yang evergreen dan lanjut menjadi suatu fashion intellectual trending yang berbasis pikir ini bagi teman-teman akademisi teman-teman praktisi ini akan menjadi suatu hal yang bisa diulik lagi dikaji lagi diteliti lagi untuk pewarnaan alami ini menjadi trend kesadaran lingkungan hidup dan menjadi trend bagaimana food food coloring dan food kemudian itu menjadi suatu trend dengan berbasis pewarna alami kemudian juga di bahan sandang yang akan nanti kita bahas di batik di tenun dan kerajinan tekstil lainnya dan sekarang yang masif sekali ya yang masih menjadi trend menjadi viral adalah teknologi botanik alpin atau ecoprint yang kemudian berkembang di fashionnya di aksesoris fashionnya seperti topi kalung dan sebagainya dari trend ini akan menjadi suatu keunggulan di pewarna alami bagaimana warna alami ini menjadi aman dan nyaman dipakai sehingga menjadi trend tadi dia adalah berbasis bahan alam atau green product mudah mudah didapat dan bisa ditumbuhkan lagi atau dikembang di budidayakan renewable tidak mencemari dan mudah terdegradasi oleh alam atau degradable istilahnya ya warnanya pun khas tidak bergantung bahan impor apabila kita bisa searching dan kita bisa explore bahan lokal di sekitar kita keunggulannya adalah bahan lokal disukai pasar global ini adalah warna alami keunggulannya bicara soal kekayaan wastra Indonesia ini juga dahulu hampir semuanya menggunakan warna alam bagaimana Indonesia kaya akan karya wastra berpotensi industri yang ramah lingkungan atau green industry dari Sabang sampai Merauke dari pulau Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua dengan kerajinan tekstilnya ada songket yang banyak nih di songket tenun tenun ATM ya di Sumatera ini kan banyak ada jenis songket kemudian ada jenis ulos kemudian ada teknik teknik tapis di Lampung dan sebagainya kemudian juga batiknya sebenarnya juga berkembang di Sumatera ada batik tanah liek dengan pewarnaan alaminya kemudian ada ada perkembangan motifnya di batik pesurek di area Bengkulu kemudian juga ada Jambi dengan Angso Duo kemudian ada kapal sanggat dan seterusnya juga di daerah Nusa Tenggara pun di Sulawesi dan sangat masif di Jawa dengan perkembangan batiknya banyak menggunakan warna alami dengan warna-warna sogannya lanjut di kita bicara soal pain batik pain batik itu dengan warna alami spektrum warnanya terbatas dibandingkan dengan warna sintetis tapi industri batik perlu panduan arah warna alam sedangkan panduan yang sudah ada saat ini banyaknya masih berupa fisik atau buku jadi kami di Balai Besar Kerajinan dan Batik mengembangkan suatu aplikasi web untuk panduan warna alami nanti yang bisa kita lihat itu untuk batik ataupun non-batik sumber bahan warna alami ini bisa kita dapatkan dari berbagai bagian dari tumbuhan atau dari alam di sekitar kita seperti sumber tanah liat yang mengandung banyak mineral dan juga bebatuan itu juga banyak dieksplore saat ini untuk pewarna alami untuk yang bagian-bagian tumbuhan kita bisa lihat ada kulit kayunya kulit akarnya kayunya biji buahnya buahnya kumbinya itu bisa kita eksplore sebagai sumber bahan pewarna alami seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini ada nama-nama bahan pewarna alami mungkin ada yang sudah terbiasa menggunakannya atau mungkin ada yang baru mengenalnya ada kulit kayu tinggi ada kulit kayu jambel atau kayu soga ada kayu tegeran yang berwarna kekuningan ada umbi kunyit ada biji buah kesumba kemudian ada fermentasi dari daun indigo vera atau strobilantes lanjut kita bicara soal material bahan baku yang akan kita gunakan untuk proses pewarnaan alami yaitu kita bisa menggunakan dari bahan alaminya adalah dari selulosa atau protein dengan teknik tenunnya bisa dengan teknik tenun ATM atau alat tenun mesin dan alat tenun bukan mesin alat tenun ATBM namanya yang sering kita dengar kayaknya apa sutra ATBM kayaknya apa rayon ATBM itu berarti maksudnya ditenun dengan menggunakan tenaga manusia dengan alat tenun bukan mesin ini yang bisa kita gunakan ada katun ada rami dari serat rami ada sutra dari serat dari kepompong ulat tuta kemudian ada rayon juga ada yang dari pulp dari bahan polimerisasi kayu bubur kayu kemudian ini ada di bawahnya adalah ATBM itu adalah teknik anyamannya tahap proses pewarnaan alami ini adalah pertama persiapan larutan mbak emas bapak ibu ini harus mempersiapkan larutannya dulu larutannya apa aja ini nah itu ada di mordan orang sering menyebutnya mordan sebenarnya adalah premordanting atau sebelum diproses warna kemudian lanjut di pewarnaannya kemudian di larutan fiksasi atau post mordanting jadi sebenarnya larutan fiksasi atau fiksator dan larutan mordan itu sama-sama proses mordan mordan ini adalah proses pelekatan unsur logam ya di pewarnaan alaminya lanjut ini tahap proses pembuatan katalognya sebenarnya ini adalah proses pembuatan database yang nanti akan kami supply ke tim IT tim IT ini adalah koordinatornya adalah mas paras dan kawan-kawan yang nantinya akan menjelaskan lebih lanjut kok bisa ya jadi katalog digital ini sih warna alam nanti dijelasin nih sama mas paras jadi pada saat kita membuat database-nya kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan kita input seperti itu ini prosesnya jadi bagaimana kita memilih memilih bahan baku kainnya yang akan kita gunakan kemudian bagaimana kita istilahnya apa ya kita membuat diagram alir proses pewarnan alaminya bagaimana kita mengkombinasikan antara warna alam dan jenis fixator yang akan kita gunakan dan akan memberikan arah yang berbeda-beda dan kemudian lanjut kita ke scanning scanning si bahan warna alam yang sudah jadi itu dalam bentuk batik dan non-batik untuk kemudian database ini akan kami masukkan ke tim IT database ini kita basicnya dari kain primisima sun for rice dari bahan katun kita mengambil sembilan jenis bahan warna alam tiga jenis bahan fixator kita 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 diagramkan menjadi warna dasar dan warna tumpangan dan kita pilih menjadi warna untuk batik dan non-batik standar warnanya ini kita saat ini ada 656 sampel warna dari 44 warna dasar yang kita buat ini rencananya akan kami tambah lagi tapi belum kami launching ini tambahan dari database-nya ada beberapa kombinasi jenis jenis bahan warna yang nanti bisa menambah kekayaan data di Nadine natural dice indexation analis datanya ini bagaimana nanti di scanning kemudian lanjut kita pilih untuk nama panten number dan panten name-nya kenapa pilihan panten bisa nanti ditanyakan nih ke mas paras untuk pembahasannya kok urutannya habis scanning habis itu masuk ke panten dikasih kode panten number kasih kode panten name ada apa kenapa harus berpatokannya dengan panten ini hasil analisis datanya jadi dari dari sekian sampel ratusan sebenarnya hampir ribuan ini kita jadinya cuman memang yang fix jadinya adalah kemarin adalah 656 sampel kita masukkan kabel varian warnanya ini ke database setelah dimasukkan di database diolah oleh tim IT jadilah suatu aplikasi berbasis web ini alamat web-nya nadin.batik.go.id yang bapak ibu mbak emas nanti bisa langsung search di google kok pakai aplikasi berbasis web kenapa ya nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng jadi data data hasil varian warnanya kita olah pada model input disini menjadi suatu aplikasi berbasis web tersimpan dalam suatu sistem intranet batik di kami di Bali Besar Kerajinan dan Batik ini adalah tampilan aplikasi berbasis web nadin stay beautiful with natural dyes jadi bagaimana bapak ibu mbak emas sangat bisa percaya diri dengan menggunakan bahan-bahan pewarna alami di bahan sandangnya dan tetap tampil modis tampil fashionable tampil cantik dan gagah ini rencananya penambahan database nadin saya kasih spill sedikit ya ini tapi belum masuk di database nya mungkin akhir tahun nanti baru bisa kita launching oke terima kasih semoga bermanfaat sebelumnya sebelum saya akhiri sesi dari presentasi saya saya pelikan dulu dari youtube pengenalan tentang nadin dan bagaimana sih cara bikin suatu hal yang simpel dari bahan warna alam ini berbasis nadin desktop share dulu saya share dari web ya ini oke maaf bu Irva sepertinya audionya belum masuk ya oh iya disini kok sudah masuk ya disuar saya sebentar-sebentar suaranya gak ada Kak memang gak bisa sepertinya memang gak bisa masuk ini dari audinya gak masuk ini sebenarnya ya coba nanti nanti saya share di link youtube nya ya biar nanti ditonton lagi ulang bisa Bu oke ya ini kita bisa sekedar untuk visualisasinya dulu oke gimana Pak masuk gak suaranya gak masuk tapi mungkin di fullscreen seperti yang tadi aja Bu Irva gak apa-apa oke 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 bisa buka sendiri oh iya sebentar sebentar sudah habis mau di play lagi sebentar sebentar saya fullscreen dulu oke oke Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kok, jadi stop share dulu. Tadi video singkat terkait pembuatan warna alam berbasis aplikasi Nadine. Nanti saya share ya link Youtubenya kalau tadi nggak ada suaranya. Demikian Bu Elok saya kembalikan kepada Bu Elok dan teman-teman dari Patikawal. Terima kasih. Terima kasih, Bu Irfa. Menarik sekali, singkat jelas. Dan ini memancing banyak pertanyaan. Silakan teman-teman sekalian siapkan pertanyaan Anda. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, monggo. Karena narasumber kita pagi ini istilahnya memang jagoannya yang mendevelop website ini sehingga secara taktis mungkin kawan-kawan nanti bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut langsung ke Pak Paras aja gitu. Baru nanti tanya-jawab. Ya, Bu. Ya, monggo Pak Paras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita berbagi sesuatu ya. Berbagi sesuatu kepada teman-teman sekalian tentang Nadil ini. Saya share screen ya, Bu. Terima kasih. Maaf, ini kelihatannya komputernya agak bermasalah. Jadi nggak bisa di-play, di-fullscreen. Kita kayak gini aja ya. Sudah tampil belum ya? Masih muter-muter, Pak Paras di saya. Kurang tahu kalau penemani. Jadi sepertinya memang masih ngedownload ya. Jadi, ya. 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 sudah Pak paras tinggal nggak mau ya Oke silahkan perkenalkan nama saya para strafsi lagi tinggal jadi bantul sewon pekerjaan kalau di kantor sebagai sistem engineer juga saya buat-buat sistem informasi kayak gitu pendidikan saya sekolah SMA di SMA Negeri 7 Jakarta ke-1 di teknik elektro UGM kemudian mengambil S2 di game juga save information official kemudian beberapa projek IT yang kita develop untuk masyarakat umum itu ada badan laser ada Nadine yang semoga lagi ada motif batik digital apa itu motif batik digital habis mungkin kita launching hari batik mungkin baik itu saja kemudian masuk ke Nadine ya kalau dulu kita kalau mau membuat batik itu terus menggunakan warna sintetis terus kita ke toko kewarnanya disana sudah ada arah warnanya ada katalognya gitu ya tapi kalau kita ke membuat kemudian badai warna alam kita ke toko itu enggak ada katalognya enggak bakalan kita temukan ditanya terus bermula dari situ eh beberapa tahun yang lalu kita juga sudah membuat katalog dalam bentuk buku tapi itu aksesibilitasnya rendah gitu ya mungkin kita cari di toko buku akan susah sekali untuk mencarinya maka ada selalu ada 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 solusi bagaimana kalau katalog itu kita bikin online hanya kita membuat aplikasi berbasis web kenapa kok web kok bukan bukan aplikasi saja aplikasi Android atau iPhone yang pertama kalau kita menggunakan aplikasi Android itu kita takutnya akan membebani HP dari pengguna karena semakin banyak aplikasi yang harus diinstal disitu makanya kalau bentuknya website itu artinya kita tidak harus menginstalnya bisa langsung akses terus akan lebih mudah kemudian anak ini sebagai panduan warna alam terus digunakan untuk batik dan non-batik kenapa ada dua batik dan non-batik karena kita sekalian membuat untuk tekstil tekstil yang lain mungkin sinisteks umpamanya kerajinan tekstil yang lain umpamanya kayak sibori atau jemputan bahkan mungkin untuk ekoprint atau tenun kemungkinan bisa bedanya apa bedanya kalau di untuk yang katalog warna batik itu dia melalui pelorotan makanya warnanya akan lebih sedikit lebih cerah bapak ibu bisa sekarang juga untuk mencobanya di nadin.batik.go.id kemudian untuk saat ini seperti yang disampaikan Mbak Irva tadi ada 9 bahan warna alam 3 fixasi terus ada kita ada warna dasar dan warna tumpangan kemudian ini yang nggak ada ya tumpangan itu kalau di pasar kita nggak akan menemukan ya ada warna tumpangan kemudian untuk warna batik dan non-batik mungkin kita juga menyampaikan disana ada standar warna digitalnya ada RGB ada hexadecimal ada penten ada CMJK nah ini bisa berguna untuk macam-macam kebutuhannya kalau RGB itu bisa digunakan ketika kita menghendaki untuk mendesain yang sifatnya digital artinya output akhirnya itu untuk ditambilkan di layar monitor kalau menginginkan kita membuat desain tapi warna-warnanya yang kita inginkan warna alam terus mengambil dari nadin terus hasil akhirnya mau dicetak itu bisa menggunakan CMJK kemudian ada penten kalau penten ini bisa digunakan untuk komunikasi antara apa ya namanya pengerajin dengan desainer karena yang kalau penten ini dia ada ada sampel fisiknya artinya ketika nomor seri pentennya sama kita makanya saya ada saya punya klien di Amerika dia pakai penten seri sekian dan kita juga pakai kacalok penten seri sekian itu tidak akan ada miss warnanya sama karena ada warna fisiknya beda ketika yang kita sampaikan secara digital karena warna HP saya dengan banyak HP-nya orang lain antara Xiaomi dengan Samsung dengan iPhone itu kemungkinan akan bergeser warnanya antara laptop dengan komputer jadul itu juga nanti akan bergeser warnanya makanya kita sampaikan disini ada warna pentennya kemudian mengapa web tadi yang pertama kita inginkan aksesibilitasnya tinggi dapat diakses siapa saja dimana saja dapan saja sambil tiduran juga bisa sambil nonton TV juga bisa cari inspirasi saya bikin mau bikin kerajinan tekstil warna alam warna pink setnya kayak apa ya kira-kira itu bisa sambil tiduran cari inspirasi atau sambil ngopi-ngopi gitu bisa langsung buka di HP kita salahnya punya pulsa saja kemudian ekonomis aksesnya murah dan untuk saat ini kita free ya untuk saat ini free ke depan nggak tahu kemudian sifatnya awet nggak lekang oleh waktu memang kita punya buku katalog warna itu mungkin saat ini dengan 10 tahun ke depan akan warnanya udar seiring dengan waktu apalagi kalau kena sinar matahari akan sangat lekas udar makanya kalau bentuk digital ini akan awet selama servernya nggak kebakaran itu terus manfaat utamanya apa sebagai panduan arah warna bagi yang pemula-pemula itu akan sangat berguna warna saya pengen bikin warna biru yang kayak gini bisa langsung lihat nabi bisa juga untuk kalau yang sebagai apa ya wanya sudah ahli tapi kan belum tentu dia tahu semua bahan warna ya bisa menjadi penambahan apa wawasan tentang warna alam kemudian untuk media komunikasi seperti tadi makanya antara pengrajin dengan desainer atau pengrajin dengan konsumen langsung makanya konsumen lihat warna tertentu dia pesan bisa langsung dari nadin sampel warnanya dari nadin bisa nanti bisa kita praktekan kemudian manfaat selanjutnya ya tadi melestarikan dan mengembangkan mempopulerkan warna alam ini karena warna ini lebih ramah terhadap lingkungan kemudian setelah ini kita mau ngapain gitu setelah ini kita akan masih banyak PR ya yang pertama kita pengennya nanti ada penambahan sampel warna karena saat ini masih 9 bahan warna saja sedangkan kemarin juga ada masukan-masukan itu 9 warna itu kok bahan warna dari Jawa saja ya gimana kalau ditambahkan sampel sampel warna dari bahan warna yang di luar pulau Jawa nah ini PR kami ke depan adalah salah satunya penambahan warna ini dan saat ini masih ini proses penambahan warna kita sudah sampelnya sudah jadi tinggal upload terus yang kedua kita pengennya ada smart color matching gitu jadi momennya saya pengen saya di jalan atau di hutan untuk ketemu warna tertentu dan kita pengen warna itu tinggal potret kita bandingkan dengan di nadin nanti ketemunya bahannya apa resepnya kayak apa pengennya begitu tapi belum kemudian pengennya yang kedepan juga bisa untuk simulasi warna pada pada motif jadi kita pengennya ada semacam kayak apa ya aplikasi kayak game gitu untuk mewarnai dengan motif yang ada mewarnai dengan warna alam kemudian kemudian kita juga pengen ada nanti kedepannya bisa simulasi warna alam ini pada produk pada langsung pada produknya yang berbasis kain ya tentunya ya contohnya ini ada furniture yang dia itu dilapisi kain pengennya kita kain warna ini bisa langsung diganti-ganti dengan menggunakan peletnya nadin gitu kemudian nah ini anggota tim kami jadi ini emang pekerjaan yang berat kemarin kita selesaikan dengan ti yang besar ada 19 anggota kami untuk kedepannya kami mohon doanya agar ini bisa semakin berkembang terus itu saja yang dapat kami sampaikan mungkin nanti banyak diskusi tentunya paling banyak nanti dengan Mbak Irva Mbak Irva ini ahlinya warna alam sedangkan kalau saya ini fokusnya pada pengembangan sistem informasi terima kasih atas waktu yang diberikan waktunya kami kami kembalikan kepada Bu Elok atau mungkin simulasi nadin ya simulasi websitenya langkah-langkah kayak untuk masuk ke websitenya bisa Mas kalau mau ditunjukkan ini sebenarnya nggak ada langkah-langkahnya cuma menjelaskan kontennya saja ini sudah kesel belum ya nah ini tampilan halaman depan nadin ini ini ada pilihan nanti kainnya yang mau dipakai itu untuk kain batik produknya kain batik atau non-bate gitu kita coba yang kain batik ya ini setelah kita klik yang kain batik akan muncul ini untuk yang sebelah kiri ini warna dasar ini nama bahannya di paling atas ini ada tingi soka jelawe maoni dan sebagainya sedangkan yang sebelah kanan ini warna warna tumpangannya jadi kalau ini ini sebenarnya semua warna tumpangan dari yang sebelah kiri ini ya kita coba yang sebelah kiri ini kita jelur warna dasar umpamanya kita pengen warna dasar dari tingi akan langsung tampil sampel kainnya jadi ini hasil scan dari sampel kain yang telah kita produksi menggunakan bahan warna tersebut yang atas ini di aplikasikan pada kain polos yang bawah ini pada kain bermotif di bawahnya akan kita temukan resep warnanya yang pertama medianya adanya apa dalam hal ini kain kartun primisima bahan bakunya tinggi ekstraksinya 1 banding 5 pencelupanya 10 kali fiksasinya dengan kapur kemudian kode warna ini ada rgb cmdk heksa dan benten umpamanya bapak ibu ini sebagai apa ya umpamanya konsumen pengen oh aku pengen warna yang ini bisa langsung ini di di share ke tinggal klik ini untuk share ke whatsapp ikm yang kita pengen pesan di sana saya pengen warna ini nanti di sana tinggal juga pengennya kayak gini ini bisa untuk komunikasi bisa antara desainer dengan konsumen juga bisa ikm dengan desainer juga bisa ini bisa langsung di share ke whatsapp facebook twitter sama kopi link jika bisa cuma sederhana sesederhana ini semoga ini dapat membantu dunia batik dan wastra non-batik di Indonesia demikan saja Bu Elok terima kasih oke terima kasih Pak Paras menarik sekali ya jadi kawan-kawan semuanya mungkin tidak hanya pengeracin saya rasa karena mahasiswa mahasiswi adik-adik bahkan yang di SMK sekarang itu kan sering juga tidak membuat meramu warna gitu baik untuk batik maupun untuk katakanlah materi-materi taedai gitu misalnya tapi menggunakan pewarna alam silahkan seperti yang saya sampaikan tadi kami membuka kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya-jawab mumpung ada Pak Paras dan Bu Irfan narasumber kita siang ini yang akan dengan senang hati membantu kawan-kawan sekalian apakah sudah ada yang masuk di kolom chat Mbak Rika saya cek belum ada Bu adanya ini minta dikirimkan untuk materi PPT-nya oke untuk mari pipitin nanti kawan-kawan analatik bisa bantu tadi yang bertanya kita bisa share di WA Group ya Bu ya ibu siapa tadi ya yang nanya ya jadi ini materinya bisa dijadikan literatur untuk mengajar di SMK ya betul saya rasa sih seperti itu apakah ada yang bertanya kalau enggak ada yang bertanya saya boleh ya tanya ya Bu Irfan sama Pak Paras ya tapi saya saya berikan kesempatan kepada teman-teman teman-teman silahkan saya gampang mungkin penjelasannya tadi sudah sudah detail kali ya Bu ya jadi sudah paham semua atau emang mereka teman-teman ini sudah sudah biasa di pewarnaan alami juga bisa jadi mereka sudah oh iya ternyata ada ada Nadine ini bisa kita pakai untuk nambah-nambah betul ya ini sambil menunggu bisa di play dari YouTube yang satu lagi Bu bagaimana Nadine ini sudah diterapkan di IKM ya kawan-kawan naratif mungkin materi yang tadi materi yang untuk video yang di play setelah presentasi Pak Paras apakah memungkinkan nah di tengah perkembangan isu lingkungan global menuntut industri kriya tekstil dan fashion ke babak baru untuk tidak hanya fokus pada faktor estetika saja namun juga yang ramah lingkungan tak heran jika sekarang bahan pewarna alam menjadi incaran para pelaku industri kenapa aku memutuskan pindah ke warna alam karena saya sendiri mengkonsumsi minum dari sumur yang ada di galeri ini jadi kalau semuanya aku buang limbahnya sintetis ini kayak ngeracunin diri sendiri gitu Pak meski demikian menggunakan warna alam bukanlah perkara yang mudah belum adanya panduan standar dan resep kewarnaan mengakibatkan proses trial and error menguras waktu dan biaya pengen nyawanya kayak gini gitu cuman kan kadang efek kamera dan sebagainya itu kan beda-beda juga tau Mbak menerimaannya banyak masyarakat harus nyoba terus gak taunya warna sudah bagus sudah jadi baju ternyata setelah dicuci customer Mbak kok warnanya jadi kayak gini ya gitu desain dan warna produk menjadi daya tarik bagi konsumen dalam membeli produk sehingga pemilihan warna yang tepat sekaligus harmonis menjadi penting bagi pelaku industri kalau ecoprint kan stoknya kan cuma satu ya satu limited nah itu kalau misalnya kita mau bikin produk massal itu tuh agak sulit apalagi kalau misalnya kita mengkomunikasikannya ke klien ya kita sudah mengumpulkan 9 bahan warna terus kita mix dengan 3 bahan fiksasi menghasilkan 656 sampel warna nah kita pengen menjembatani itu biar mereka tidak lagi melakukan harus melakukan trial and error sudah kita yang melakukan kita saja mereka tinggal pakai siapapun siapapun orangnya bisa kehadiran Nadine juga membantu desainer fashion dalam mendesain suatu produk adanya kode warna panton mempermudah dalam menyamakan persepsi warna Nadine juga berperan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat luas tentang pewarna alam seperti ragam warna alam sumber bahan baku serta resep pembuatannya itu ternyata fiksator itu bisa dimix bisa digabung nah sebelumnya kita itu gak pernah tahu dengan campuran-campuran ini kita bisa menemukan tone warna baru yang jadi trademarknya kita sendiri ke depan Nadine masih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti memperkaya spektrum warna kemudahan yang ditawarkan Nadine diharapkan mendorong industri kriya tekstil untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk yang ramah lingkungan tidak menguras tenaga pikiran dan juga biaya itu yang paling penting sangat berterima kasih matur nomor sekali saya oke keren ya jadi sebenarnya summary-nya sebenarnya adalah itu menghemat biaya dan waktu karena kan kawan-kawan dari Nadine ini yang sudah istilahnya sudah melakukan trial and error gitu ya Mbak Irva dan Mas Paras iya gak usah uji coba lagi nih langsung aja nih klik nadine.batik.go.id cari disitu kalau pengen yang mana warnanya terus saya pengen ditumpang warna apa nah itu bisa tuh dicoba saja nanti buat Bapak Ibu Mas Mbak sekalian apalagi sepertinya teman-teman mahasiswa ini kalau dalam pelaksanaan TA-nya ujian akhirnya itu kan biasanya banyak juga nih yang ngambil yang teman-teman di kria yang di di mana di Tata Busana juga di teknik Tata Busana UNI dan sebagainya itu banyak yang dosen-dosen pembimbing mereka itu memberikan apa ya namanya saran gimana kalau kita teliti warna alam yang ini nih nah yang seperti itu itu bisa nih kita basic dari si Nadine terus kita kembangkan bisa banget ini Bu Elok oke oke ya mungkin teman-teman monggol loh kalau teman-teman ini lagi terkesima oke oke saya kasih pertanyaan pancingan mungkin teman-teman belum kepikir ya nah sebenarnya ketika jauh sebelum kita bahas secara teknis Nadine ya mungkin Bu Irva bisa sampaikan ke teman-teman apa ya tantangannya warna alam itu sebenarnya apa sih kalau kita nggak mau sebutin kelemahannya ya tantangannya gitu jadi teman-teman itu kadang-kadang kan selama ini memang kalau ngobrol sama saya memang andalanya masih sintetis karena kan ya asumsinya lebih bright kemudian apa lebih mudah dari segi teknis atau pembuatannya tapi kalau kemudian kita mau nanya gitu ya selama ini bergula dengan pewarna-pewarna alam itu menurut Bu Irva tantangan untuk pewarna alam itu apa sih baik Bu Elok ini terima kasih nih diskusinya ya tantangan kalau kita bicara warna alam tantangan terbesar kita adalah arah warna atau tahan luntur warnanya pastinya kan karena seringnya itu kita bandingin dengan hasil warna sintetis yang kita udah biasa pakai ya padahal kalau pinjem bahasanya Mas Paras nih itu bukan apple to apple Mbak intinya kan karakternya beda ya karakternya beda bagaimana kalau bahan warna sintetis ini sebenarnya udah pabrikan itu sebenarnya udah mensintesa sedemikian rupa meniru dari alam dan bagaimana si warna sintetis ini akan bertahan lama dengan penambahan unsur-unsur set pembantu kimia juga sedangkan warna alam karena ya lahirnya dari alam jadi bagaimana kita memodifikasinya gak jauh-jauh beda dengan pembantunya juga jangan sampai terkontaminasi terlalu banyak dengan bahan sintetis atau kimia kimia non organiknya yang walaupun kita pakai sebenarnya alam itu juga juga kimia ya sama dengan sintetis bedanya alam lebih ke kimia organik lebih aman ini kan dipakai tantangannya disitu jadi di tahan luntur warnanya itu kenal seringkali warna alam terutama di batik ini banyak lari banyak PHP mereka itu PHP pada saat pas diwarna itu beberapa kali celup itu wah ya udah cantik nih begitu udah masuk di air panas buh banyak lunturnya sebenarnya begini jadi daya lunturnya itu memang memang sebenarnya kalau kita pinjam istilah agama itu fitrohnya fitrohnya si warna alam jadi ya memang ada turun ada turun beda dengan warna alam yang kita pakai di kalau yang sekarang yang masif ini ya di botanical print di cetak daun ya di eco print kenapa kok warna alamnya mereka gak gak turun-turun amat sih dibandingkan batik karena teknik pembuatannya juga berbeda bu di eco print ya itu di eco print pada saat pansur warna alam mereka dibantu pengunciannya dengan sim dengan suhu tinggi nah sistem ini justru membantu ikatan agar selatnya terbuka kemudian warna molekul warna alamnya masuk kemudian menutup kembali seperti itu udah jadi mereka aman disitu sementara kalau di batik selesai di warna alam masuk di air panas itu justru membuka membuka istilahnya kayak buka pintu buka pintu ayo keluar 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 nah habis itu ketutup lagi sedikit perbedaannya disitu makanya kenapa loh kok di batik warnanya malah turun ya habis di warna alam kok di eco print begitu udah transfer warna kita kukus warnanya bagus-bagus aja nah seperti itu karena memang teknik pembuatannya sendiri agak berbeda jadi ya kembali lagi jangan mendingin apple to apple meskipun bahan bakunya sama-sama warna alam seperti itu bu tantangannya ya bagaimana kita membuat ini teknik pewarnaan yang tidak tidak terlalu banyak menguras atau menurunkan tahan untur warnanya jadi bisa menambah kepekatan larutan itu bisa dibantu seperti itu kemudian kemudian unsur fiksatornya harus tepat bu resep pembuatan larutan fiksatornya harus tepat jadi pada saat si fiksator ketemu warna alamnya bisa saling bersinergi sehingga pada saat di lorot istilahnya kalau di batik itu gak terlalu banyak terbuang si warna alam yang sudah di udah melekat di kainnya seperti itu Bu Elok oke terima kasih Bu Irva jadi pada rasanya kembali ke basic ke selera ya yang menjawab ya artinya kan memang ketika selera sudah menjawab aku suka ya artinya nanti akan memang sedikit sedikit berbeda dengan karakter yang sintetis bener tadi gak bisa apple to apple karena memang karakternya juga beda antara sintetis dan warna alam oke terima kasih nah kalau selama ini Bu Irva penggunaan warna-warna alam pakai apa rumus atau pentone RGB dan segala macam yang ada di Nadine itu para UKM atau rekan-rekan pengrajin batik biasanya menggunakan maksimal berapa berapa color mereka dalam kapasitas bisa dikatakan aman gitu secara warna apa gak bercampur atau gak luntur atau istilah teknisnya gitu biasanya menggunakan kalau misalnya kayak di kayak disintetiskan bisa dalam satu batik tuh bisa warna-warni bahkan ada yang pakai sistem colet gitu ya kalau mau warna alam apakah teknisnya sama bisa Bu Elo jadi sebenarnya begini kalau banyaknya yang warna alam itu lebih ke proses celup tutup dan itu biasanya dua warna warna muda tutup lagi kemudian warna yang lebih tua seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan ya dengan teknik shogan juga teknik riningan yang seperti di batik bagaimana mewarna alam dengan warna tua dulu kemudian dilorot atau dihilangkan malamnya kemudian diproses pengaplikasian malam batik tanas lagi istilahnya di rining atau di bironi kemudian di warna lagi dengan warna alam yang lebih muda itu juga bisa tapi memang rata-rata maksimal dua warna untuk teknik coletan untuk teknik coletan yang seperti batik coletan itu juga bisa lebih lebih dipekatkan lagi jadi biasanya kalau Bapak Ibu Mas Mbak ini bikin konsentrasi warna alamnya dengan konsentrasi standar bikin perbandingan warna alamnya dengan airnya gak terlalu banyak airnya nanti akan lebih kental jadi nanti pada saat kita mengoleskan atau mengkuaskan di motif coletannya bisa lebih bold bisa lebih tebal seperti itu dan colet kan biasanya bagusnya diulang dulu jadi gak cuman sekali colet apalagi warna alam jadi kami biasanya kemarin itu kami ngulang sampai bisa lima kali sama dengan kayaknya lup kita nyoletnya seperti itu jadi tetap bisa memang tapi varian varian warna coletannya juga gak banyak kayak sintetis sih seperti itu gak ke merah kok iso oke Mbak Rika ada yang mau ditanyain nih temen-temen muda saya kalau mau nanya-nanya terut tapi habis waktu buat saya mungkin temen-temen mahasiswa ada yang mau ditanyakan oke mungkin dari yang lain apakah ada yang mau bertanya dulu seperti ada beberapa yang on mic atau kepencet atau bagaimana ini coba 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 mohon untuk mic-nya di mute dulu supaya teman-teman bisa lebih mudah menyimak oke oke kalau dari saya mungkin ada satu pertanyaan dulu ya Bu ini kan tadi kan sudah menyimak dari penyampaian dari Bu Irva kemudian dari Pak Paras juga nah mungkin penasaran bagaimana cara kayak menggalakkan atau kayak mengajak para pembatik atau para produsen di industri tekstil ini buat beralih menggunakan pewarna alami gitu soalnya kan tadi kan faktor atau ya alasannya kenapa masih pakai pewarna tekstil itu kan banyak gitu kan terus kenapa tapi sebenarnya itu kalau pakai pewarna alami itu ya itu tadi lebih ramah lingkungan terus juga dari bahan-bahannya juga mudah didapat sebenarnya cuman kan memang tadi mungkin yang jadi faktor utamanya itu terkait biaya dan juga trial and errornya itu yang memerlukan atau memakan waktu gitu nah mungkin dari Nadine sendiri apakah ada semacam gerakan yang kayak untuk mendorong para pengrajin ini untuk beralih ke pewarna alami atau semacam workshop atau bagaimana mungkin kalau di Nadine itu sih Bu Putriana iya boleh dijawab sama Mas Paras dulu ya Bu Elok ya nanti saya nambahin saya nambahin aja dari Mas Paras nanti terjadi saya sendiri namanya nggak Mas Paras yuk silahkan Mas Paras sebenarnya kalau saya tidak terlalu kompeten ya untuk menjawab ini ya karena saya orang IP bukan itu tapi memang salah satu kampanye kita untuk warna alam itu ya Nadine ini bagaimana ini bisa tersebar di masyarakat ketika masyarakat tahu ada warna alam kan banyak yang belum tahu warna alam ya ternyata ada warna alam dan warnanya ternyata juga lumayan sih tapi variasinya juga lumayan gitu ketika orang sudah tahu ada warna alam dan terus mengetahui bahwa variasinya juga lumayan banyak ya semoga kita harapkan keinginan dari pengguna batik dan non-batik itu terhadap warna alam jadi meningkat juga jadi ini sebagai sarana edukasi juga bagi masyarakat dan mungkin juga para pengelajin batik yang selama ini belum mau masuk ke dunia batik karena apa namanya karena masalah nggak tahu sampel warnanya atau gimana silahkan tambah Mbak Jerva nambahin dari Mas Paras ya jadi kan Mas Paras itu bicara bukan dengan kapasitas IT nya ya berarti kapasitas konsumen sebenarnya kita bicara itu kalau udah ngomongin konsumen berarti kan kita ngomongin selera ngomongin selera berarti ngomongin pasar seperti tadi kata Bu Elo kalau bicara selera ya udah kita nggak bisa paksa yang kita bisa yang kita bisa daungkan berulang-ulang adalah ya itu tadi kita pakai pertama cintai produk-produk dalam negeri yang kedua produk dalam negerinya pakai bahan warna alam nah seperti itu sebenarnya saya tidak menafikan penggunaan warna sintetis warna sintetis oh saya juga sering pakai warna sintetis saya juga suka warna sintetis juga cuman begini dalam kondisi yang seperti ini dengan kondisi bumi kita yang semakin tua kita dituntut semakin bijak dalam penggunaan apapun itu di seharian kita salah satunya adalah warna alam ini kenapa orang-orang jadi nggak belum belum banyak memakai warna alam ya mungkin tadi kembali seperti kata Oman Mas Paras kita kembali ke promosinya aja promosinya kita banyak ini soal isu global isu lingkungan kemudian kita kita semakin banyak kita gaungkan bahwa pemakaian alam ini tuh kamu pakai warna alam itu tuh tetep keren loh tetep cantik loh tetep berdagah loh enggak terus kan kalau dulu-dulu kita lihat warna alam itu kok beladus ya kok pudar ya tapi sekarang kita ga bicara soal beladus kita ga bicara soal pudar lagi kita bicara soal isu lingkungan kita bicara bagaimana kita menjaga bumi kita yang sudah semakin uzur ini yang kita berharap kalau bisa itu kita kembali ke zero waste apapun itu bukan cuman warna alam bagaimana kita pakai sesuatu itu ga membazir nah si warna alam itu salah satunya Bu Elo dan teman-teman kalau Bapak Ibu mencelup dengan warna alam itu ga akan kebuang jadi kalau larutan warna alamnya tinggal sedikit tinggal tambahin lagi larutannya seperti itu beda dengan teknik warna sintetis yang kita punya batas maksimum untuk diwarna begitu sudah selesai mewarna dua atau tiga kali pewarnaan itu biasanya harus kita buang dan kita ganti dengan warna baru ataupun kita tambah konsentrasinya misalkan larutan sintetisnya ga kita buang konsentrasinya tetap harus kita tambah beda dengan warna alam tinggal nambahin aja larutannya lagi dan dia akan mewarnai lagi sama seperti yang kita harapkan yang kita inginkan seperti itu jadi lebih mengurangi limbah lah yang akan kita buang kalau kita pakai warna alami nah ini yang yang buat teman-teman nih yang pakai warna alami Mbak Riko Mbak Rika dan teman-teman yang lainnya juga percaya deh pakai warna alam tetap cantik kok tetap modis tergantung kitanya aja memadu padankan warnanya seperti itu terima kasih Mbak oke oke terima kasih jadi sebenarnya ini kayak ini Mbak Rika kayak match waktu kita live sama siapa tuh Mbak Rina dulu seorang mahasiswa pihasiswa LPDP di Belanda juga Mbak Irva waktu itu mengolah apa beliau itu tesisnya lebih menekankan pada bagaimana mengolah limbah batik yang selama ini kan orang-orang enggak terlalu masih belum terlalu berpikir ini sebenarnya limbah ini masa depan dan prosentasenya yang gede bagaimana gitu karena menganggap ah saya masih dikit ini masih industri rumahan gitu tapi kan kalau misalnya dikalkulasikan dalam satu dalam satu desa kemudian dalam satu produksi rumah apa workshop itu kan otomatis apa limbah batik itu cukup signifikan data yang yang perlu diperhatikan bahwa itu juga akan merugikan apa manusia kalau misalnya bahan kimia dipakai secara berlebihan kira-kira mungkin seperti itu ya artinya kembali lagi kesadaran kesadaran kampanye back to nature nya ini yang yang kita mesti galakin gitu nah ini saya dapat WA pertanyaan Bu Irva mahasiswa nanya artinya kan resep atau panduan yang diberikan Nadine itu tadi dengan asumsi setiap yang menggunakan harus mengolah bahan warnanya sendiri ya artinya kan berarti nanti akan ada keterbatasan bahwa di daerah dia belum tentu punya materi yang seperti disampaikan dalam resepnya atau juga katakanlah kita pemula ya wah aku mau bukan Nadine mau bikin ekoprint atau mau bikin batik mau pakai warna ini umbratnya udah mesti numbuk-numbuk sendiri gitu kan artinya kan compare tuh sekali lagi kayak misalnya sintetis kan pasti dia udah ada powder atau semacam bubu atau apa ya pasta gitu yang bisa mereka beli tinggal cocok-cocokin gitu ya gramasinya untuk ini tapi kalau Nadine ini artinya memberikan resep yang kemudian menggirim para pemakaiannya untuk menumbuk atau ngolah sendiri ya warnanya itu ya ya itu di Nadine itu kan ada pakai sembilan bahan warna alam bu jadi ya ya makanya itu tadi kenapa kok jadinya dikasih resep terus suruh ngolah sendiri karena biar nantinya tergantungan dengan bahan yang disebutkan di Nadine di Nadine itu sebenarnya hanya bukan hanya jadi Nadine itu adalah panduan panduan utamanya itu perbandingannya segini loh tapi nanti kalau bapak ibu bapak ibu mau pakai dengan bahan lokal yang ada di sekitar bapak ibu itu bisa itu tadi memang memang arah warnanya ya akhirnya trial dan error ya sebenarnya kalau unsur kayu-kayuan itu arahnya kurang lebih sama dengan dengan standar resep yang ada di Nadine itu yang bisa dieksplore bu kalaupun memang gak pede dengan dengan bahan lokal yang ada di sekitarnya ya bisa sih cari yang tadi yang ada di Nadine itu sebenarnya banyak-banyak sudah sudah banyak didual bebas bahkan di marketplace bapak ibu bisa menemukannya itu kulit kayu tinggi dan sebagainya itu banyak sekali yang tinggal seperti tadi kata mas barah sebalik lagi sambil tiduran pun bisa tuh ngeklik pas buka Nadine oh saya pengen warna ini sama ini aduh saya bahannya gak punya nih buka deh marketplace cari oh ada tinggal kirim kemudian olah-olah sendiri kenapa kita gak bikinkan apa namanya sudah jadi pasta atau sudah jadi larutan justru itu untuk agar bapak ibu bisa bisa mengeksplore bu elok gak gak ketergantungan akhirnya itu yang nanti yang jadi mandiri jadi bisa ngegodok sendiri nanti larutannya disimpan sendiri dan larutan itu akan bertahan lama masa kadar luarsanya lama ya lebih kurangi berapa lamanya itu tergantung jenis warna alamnya biasanya kalau kulit buah karena dia masih ada enzim di dalamnya ketendurungan ada jamur di atas larutan warna alam yang sudah disimpan itu ada terus bisa dipakai lagi gak? bisa jamurnya bisa bisa disisihkan kemudian warna alamnya dihangatkan kembali suam-suam kuku tangan masih bisa masuk kemudian larutan dipakai lagi itu bisa gak masalah jadi memang ya memang mau gak mau warna sintetis pun begitu meskipun ada serbuknya yang dijual bebas tetep bikin iya tetep bikin ada resepnya perbandingannya kita pakai ya kita pakai remasol itu remasol itu harus berapa gram nanti kita harus tambahkan soda kos berapa banyak tetep kita olah sendiri sama oke dan saya lihat tadi kan bahan-bahan pewarna alamnya itu kan memang sebagian besar masih berkarakter atau apa tumbuh di daerah Jawa kan misalnya kayak jambal, tegeran apa itu namanya sumbok, kunyit, indigo gitu ya jadi tidak penutup kemungkinan mungkin nanti akan berkembang kalau misalnya di daerah Lampung atau Jambi atau katakan Lampung Kulu nanti mereka mempunyai tanaman-tanaman yang spesifik spesifik hanya ada atau ditanam di daerah mereka sendiri kemudian warnanya juga ternyata spesifik juga itu memungkinkan untuk bisa masuk ke Nadine dan cuman pastanya itu harus diolah orang-orang yang di daerah yang punya tanaman itu gitu ya iya nah ini nih Mas Paras punya ide itu Bu bagaimana kita jadi Nadine semacam open source untuk database warna yang di luar yang kita kerjakan nanti bisa Mas Paras jelaskan nih Mas Paras gimana sih Mas boleh gak sih kita nambahin database warna alam punya Nadine tapi punya kita ini Mas caranya gimana ini Mas Paras bisa jelasin nih oh iya cara meng-input data baru gitu ya mungkin ya kalau ada wacana atau usulan yang semakin membesar mungkin bisa kita buatkan ya fasilitas untuk itu kalau sementara ini belum ada tapi memang ada pikiran-pikiran kesana bahwa yang meng-input data tidak harus dari Balai Batik bisa juga mempunyai Bu Elok nih punya perusahaan terus punya warna khusus yang mau disimpan di Nadine itu bisa sih kita kembangan kesana bisa Bu Elok menyimpan disitu dan mungkin ada pilihannya apakah ini bisa di-share atau dilihat orang lain atau untuk hanya untuk perusahaan sendiri itu bisa ini tergantung kepala kami iya gimana Bu jadi ini websitenya simpannya juga kayak semacam data simpan buat setiap pengrajin atau mahasiswa yang mau bikin mereka punya akun sendiri untuk bisa mengolah warna-warna yang dia pakai gitu ya pengennya kesana ini Bu tergantung dari nanti kalau ada perintah dari atasan langsung jadi itu Bu pengennya sebegitu tapi kita juga perlu apa ya sedikit research sebenarnya permintaan dari pengrajin sendiri seberapa tentang kebutuhan akan itu gitu Bu apakah memang benar-benar membutuhkan gitu jangan sampai nanti sudah kita bikinkan dengan fasilitasnya terus enggak ada yang pakai betul betul tapi kemudian Pak Paras pasti sebelum sebelum membuat Nadine ini kan memang artinya pasti Balai Besar kerajinan juga menemukan data bahwa secara fakta memang apa kebutuhan pewarna alam itu secara masa depan itu memang lebih menjanjikan ya daripada sintetis ini tema besarnya dulu gitu sebelum Nadine lahir gitu kan pas Balai Besar juga akan melakukan itu kan supaya teman-teman itu juga kayak kita giring gitu nih loh kalian pakai pewarna alam nih masa depannya gini gitu mungkin mungkin siapa tahu teman-teman di Balai Besar tuh punya punya fakta seputar itu gitu Mbak Irfa ada enggak mungkin perkembangan perkembangan juga di luar negeri kayak apa Mbak Irfa ini ahlinya Mbak Irfa iya Bu jadi kalau kalau bicara dataril memang kami belum ada tapi dari pihak Korea dan Jepang ini terutama nih mereka kan banyak banget nih bermain di warna alam ya Korea tuh bahkan punya universitas sendiri yang kait dengan warna alam mereka sendiri bahkan dari UNESCO itu mereka dapat dapat penghargaan kalau kita dibatih mereka pengharganya di warna alamnya jadi warna alam tuh pemain lamanya itu kan ada India kemudian ada China dan ada Jepang dan Korea ini ini negara-negara yang memang suka sekali dengan pewarnaan alamnya baik itu dengan tanah liat dengan dengan sumber-sumber lainnya itu banyak sebenarnya mereka memang nah ini menjadi suatu hal yang yang patut dicermati dan itu suatu peluang Bu Pelo buat rekan-rekan industri baik itu industri industri gak hanya di Jawa ya Bu di Indonesia kami ini dari Kementerian Perindustrian kemarin beberapa waktu yang lalu kedatangan dari tamu organisasi dari Jepang saya lupa namanya apa kemarin dari dari organisasi itu itu juga organisasi yang sudah biasa bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian terkait sport impor nah mereka sendiri itu juga sangat menyukai produk-produk Indonesia yang eco-friendly eco-label itu jadi ya mereka itu kan Jepang itu indigo-nya bagus banget kemudian ada yang ada yang apa namanya Korea juga India juga di Jepang Bu itu ada loh Bu tanah jeans yang mereka celup itu pakai indigo berapa kali celup sekian puluh kali celup dan mereka jual dengan harga mereka fokus sama indigo gitu ya dan betul dan mereka itu puluhan juta itu laku Bu jadi sebenarnya itu isunya ya gak cuman masalah masalah eh warna alamnya bagus gak sih isunya adalah branding kita kita punya market itu sebenarnya luas sekali bagaimana kita membranding diri kita membranding industri kita jadi orang-orang itu paham oh warna alam itu ternyata keren ya oh ternyata warna alam itu diminati pasar internasional gak cuman domestik itu itu sebenarnya kita itu kan ranah kita sekarang udah udah gak gak main di lokalan ini kalau warna alam eh ya isu yang yang saya tadi ceritakan yang masif sekali botanical print itu kan warnanya warna alam mereka ngutak ngatik warna alam itu disitu warna alamnya kalau kalau di negara di luar tropis yang subtropis itu sebenarnya kita punya keuntungan disitu Bu kita negara tropis yang kita punya kita punya berbagai macam jenis eh daun-daunnya yang sumber untuk yang botanical print dan bahan baku untuk warna alamnya yang eh sebenarnya kalau di negara luar itu mereka mainnya ya itu-itu aja mereka eh mereka lebih banyak di celung gunang juga sih sebenarnya yang yang kita sendiri juga bisa ditenun yang kita sudah banyak Bu lurik warna alam yang nah balik lagi-lagi di marketplace sekarang kalau kita udah mainannya di marketplace saya tuh kemarin buka itu yang lurik warna alam pun banyak yang dijual disana enggak 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 cuman enggak cuman lurik sintetis lurik yang lurik itu kan bagian dari ini ya ATBM ya hasil tenun tradisional ya ya lurik ya songket ya tapi kan kalau songket tapis itu kan banyak menggunakan fancy benang hias juga untuk benang emas seperti itu untuk untuk efek efek glowingnya nah ulos pun ya ulos itu benangnya dicelung dengan warna alam itu juga sudah ada jadi memang kembali ke sikap kita kembali ke ya di luar selera tadi ya kalau selera kita enggak bisa paksa tapi kembali ke sikap kita bagaimana kita apa namanya kita kita open mind deh kita jangan terus wah warna alam kan jelek gini-gini nah kita lihat deh pasar global pasar internasional tuh mereka itu sangat suka dengan warna-warna seperti itu bahkan itu bule-bule kalau kesini yang dicari batiknya batik bekas yang namanya batik lawasan itu tadi bu ya seperti itu mereka merasa oh batik bekas itu nyaman baga batik lawasan kayak nama yang disini batik lawasan itu nah itu itu peluang bu peluang buat kita buat pemain warna alam bagaimana kita semakin mengeksplore bahan warna alamnya dan dan sebenarnya warna alam tuh gak cuman main celup loh untuk dilukis pun bisa lukisan dengan penggunaan warna alam kita jual aja tuh tekstil tapi dengan dengan motifnya motif lukis dengan warna alami itu 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 juga ini sendiri apa namanya passion tersendiri yang bisa kita jual kita di branding bu begitu bu elok jadi teman-teman mahasiswa maupun bapak dan ibu sekalian yang selama ini apa mungkin masih belum terlalu fokus ke pewarna alam jadi memang kalau saya boleh tambahkan batik-batik ataupun karya-karya tekstil yang menggunakan pewarna alam ini memang kekuatannya dinarasi bapak dan ibu nanti bisa campaign produknya itu memang harus didukung sama kekuatan narasi apa apa keunggulan dari sesuatu yang back to nature itu seperti apa saya rasa itu kalau sudah seperti itu nanti tampilan warnanya seperti apa itu kan dia udah kayak apa terpersuasi gitu ya ini ini keunggulannya apa aman buat bumi segala macam dan nanti otomatis apa selera-selera pada warna itu kan karena subjektif yang tadi saya sampaikan baik terima kasih banyak Bu Irva dan Pak Paras jadi Pak Paras ini kalau website ini apa kawan-kawan mau akses gratis kan ya tapi tadi ada ada catatannya untuk sementara apa 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 bakal ada berbayar atau juga ada tuh Pak nggak ada pikiran kesana sih Bu tapi oke kita kan diikat oleh peraturan ya Bu pengennya ya kita gratis terus gitu tapi oke itu tadi diikat peraturan mungkin suatu saat apa dari pusat ada aturan tertentu yang yang kebisakan yang lain kami nggak tahu tapi kelihatannya sehingga Mbak ya kelihatannya sehingga ya insya Allah kita ya karena ini sebenarnya PR kita masih banyak ya kita sebenarnya pengen menambahkan ya itu tadi bahan-bahan dari dari luar pulau Jawa cuma kita juga punya keterbatasan karena sekarang kita juga bukan balai penelitian lagi Ibu oh kita balai penelitian maka kita melakukan penelitian penambahan warna itu sangat didukung tentunya didukung anggaran juga sekarang dipastikan nggak ada dananya tapi kami pengennya juga nanti bekerja sama ya agar ini bisa berkembang terus mungkin kami akan mencoba untuk bekerja sama dengan BUMN atau apa agar bisa bertumbuh berkembang oke amin amin bisa tambah sukses karena saya rasa kawan-kawan mau mengeksplor 656 sampel aja itu udah bertahun-tahun berbulan-bulan saya rasa juga masih masih cukup waktu lah masih banyak itu 656 sampel warna saya rasa itu udah luar biasa kalau boleh tahu sudah berapa lama Nadine ini dan sampai sekarang progresnya sudah diakses berapa ini pak berapa viewers atau berapa audiens yang ini baru setahun mbak ya oh dua oh dua tahun oh dua tahun oh dua tahun oke jumlah videonya masih dikit sih karena juga apa kampanye kami kurang ya promosi kami karena proyek ini kan dulu proyek penelitian itu tadi terus kalau penelitiannya hilang kami tidak di di support lagi dengan dana nah jadi ya sekarang view-view nya baru 80 ribuan belum sampai 80 ribu kurang dikit wah paparas ini merendahkan dah ya harusnya lah jutaan bu hahaha harusnya jutaan karena masyarakat kita kan penduduknya 270 juta ya hahaha masing-masing satu aja hahaha tapi pengguna batik semua lho bu mungkin hahaha je je baik-baik jadi menarik ya teman-teman ternyata Nadine ini sudah dua tahun dan baru sekarang siapa tahu juga dari ya apa mungkin semoga hanya saya aja yang baru tahu kalau Nadine ini ternyata sangat bisa membantu kita semuanya monggo silahkan apa namanya tadi link juga teman-teman nanti bisa cek di apa di kolom chat nanti Mbak Rika bisa bagikan juga kemudian materi presentasi dari Ibu Rika eh Bu Irva saya rasa materi presentasi Ibu Irva tadi singkat jelas tapi ketika teman-teman langsung ngeklik ke nadine.co.id rasanya sih itu lebih lebih make sense lebih gampang mudah untuk mengutak-atik apa sembilan dasar warna tadi kemudian bisa dipakai untuk apa saja semoga cukup menginspirasi maturnum sangat Bu Irva dan Pak Paras jadi oh iya Pak Bu Irva Instagram yang bisa diakses kawan-kawan kalau mau menanyakan tentang Nadine ini Instagramnya Balai Besar ya iya Bu oke jadi kawan-kawan nanti saya akan tulis di caption di Instagram lawasan batik teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada kemarin ada yang nanya saya Bu mau cari-cari data itu kalau tanya ke Balai Besar itu seperti apa waduh saya tanya nanti saya tanya juga dulu gitu seputar Nadine spesifik maupun batik secara keseluruhan baik teman-teman sekalian saya ingatkan kembali Zoom kita bagi ini bersertifikat digital dengan syarat teman-teman silahkan mengisi form presentasi bahwa kita hanya membagikan sertifikat digital bagi siapa saja yang mengisi form presentasi maturnuan Bu Irva maturnuan Pak Paras semoga kita semoga kita masih tetap bisa kerjasama untuk kemanjuan batik ke depan ini keren banget biasanya kita hanya membahas motif-motif-motif tapi kita kemudian pagi ini fokus kepada sesuatu yang lebih teknis ini warna dan warna ini pun juga gak gak bisa terlepas dari apa yang membuat batik itu semakin mempesona biasanya kawan-kawan justru yang kontemporer nih kawan-kawan milenial yang baru-baru batik sekarang ini yang biasanya juga suka juga memakai warna-warna alam ini Pak Paras dan Bu Irva semoga ke depan Nadi tambah maju Mungkin ada sedikit anubuk bocoran Bu kami seolah nanti di hari batik kalau waktunya nyanda gitu ya itu mungkin kita akan melauncing motif batik digital Bu Apa itu Pak secara teknis bocoran Ibu kalau cari motif mungkin beserta filosofinya motif itu kan cari di buku ya Bu ya betul atau langsung ke museumnya atau langsung ke keratonya gitu ya betul betul tapi itu kan effortnya besar Bu kalau ke museumnya gitu ya kita pengen memindahkan itu dalam bentuk digital Bu kalau kain fisik kan mungkin kalau ada halangan mungkin bisa hilang atau bisa apa gitu ya kita pengennya itu lestari sampai kapanpun makanya kita pengen memindah itu untuk sementara kita nanti akan memperkenalkan itu untuk apa namanya motif yang kita punya dulu motif-motif kain-kain batik koleksi balai batik kemudian ke depan dan sebenarnya sudah support pengennya semua museum atau keraton ikut bekerja sama dengan kita untuk meng-compile mendokumentasikannya disitu yang bisa diakses oleh semua orang walaupun nanti ada pilihan ya ketika kita kerjasama dengan dengan Daner Hadi yang boleh di share cuma ini 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 yang lain untuk dokumentasi pribadi itu bisa betul betul jadi nanti balai besar akan mengeluarkan lagi satu web dengan nama yang lain lagi gitu kan ya iya 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 ini sudah jadi ini baru proses untuk input data untuk koleksi balai besar dan kemarin setahun yang lalu kita juga sudah silaturahim ke Daner Hadi itu mereka sangat antusias kemudian batik Sekar Jagad Pak Ape kelihatannya juga terparek karena kemarin kan pas kita pertemuan di Sekar Jagad itu kan sebenarnya mau ada kerjasama dengan yang Universitas mana ya Muhammadiyah Malang atau apa ya oke mau membuat kira-kira sama nanti itu tapi berbedaannya kalau nanti dengan yang Malang itu 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 dedicated untuk Sekar Jagad kalau kita pengennya semua terkumpul di situ oke siap ini jadi kawan-kawan pada generasi era apapun nanti nggak akan kehilangan nggak akan kehilangan terutama motif-motif klasik ya terutama motif klasik iya oktober berarti udah deket dong pak iya makanya iya Mbak Irva yang sibuk saya enggak oke kawan-kawan maaf terima kasih untuk absensinya silahkan Mbak Rika minta tolong form absensinya apakah sudah bisa diposting di kolom chat jadi teman-teman semuanya seperti biasanya form registrasi untuk digital sertifikat silahkan diunduh di kolom chat sembari kawan-kawan mengisi datanya kita akan tutup sambil mengikuti apa menikmati film batik puno 100 tahun yang lalu salah satunya yakni batik Haji Bila dari Jogja Monggo Bung Irva dan Pak Parah sekalian kalau misalnya sebelumnya belum pernah melihatnya saya langsung tutup sekian terima kasih buat pembicara terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya adalah generasi keempat dari almarhum Raden Haji Bilal Atmoyono saya mengetahui tentang usaha batik itu semenjak saya masih kecil dari TK sekitar tahun 1974 kisah ini berawal pada tahun 1912 ketika firma Haji Bilal diresmikan sebuah perusahaan yang dikelola seorang bumi putra dan memiliki tujuh putra putri yang kemudian menjadi penarusnya bu Prayro Yono itu sangat dihormati oleh adik-adiknya Ibu Badronah Bilal Atmoyono 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 beliau orang yang sangat-sangat sabar yang tidak pernah yang setahu saya yang tidak pernah marah dan apapun selalu dibawa happy kalau yang sewas beliau punya usaha batik juga Ayang Tuhan itu semasa Ayang Bilal itu sepertinya tidak memproduksi batik tapi beliau diangkat menjadi Departemen Logistik Ayang Wadhanah karena beliau ikut dengan Ayang Hutoyo, suaminya garonya Ayang Wadhanah menjadi atas di luar negeri sehingga tidak banyak mengurusi badai-badai yang ada di Ayang Bilal kalau Ayang Astana itu orangnya demokratis terbuka dia mau menerima pendapat Ayang Jasper beliau karena dari kecil kemudian disekolahkan di luar di luar negeri di Jerman sehingga tidak ikut dalam produksi-produksi batik di luar negeri di luar negeri di luar negeri di luar negeri yang terbaru dia dia Meski lahir di tengah segala keterbatasan di bawah jajahan Belanda, gairah untuk berdagang dan menghidupkan nilai-nilai seni itu tak terhenti. Lambat laun, Haji Bilal dikenal sebagai pengusaha batik kauman Yogyakarta yang sukses. Beberapa orang menyebutnya Raja Batik dari Yogyakarta. Distribusi batiknya tidak hanya ke luar kota seperti Surabaya, Batavia atau Jakarta, Semarang, tetapi juga ke luar Jawa seperti di Medan. Pada masa kejayaannya, Haji Bilal memiliki beberapa pabrik batik di antaranya geladakan. Berkantor di Ngabian Strat 25, ini dikenal sebagai Jalan Kiai Haji Ahmadalan, Yogyakarta. Serta memperkerjakan tidak kurang dari 700 orang pegawai. Ketanggungan firma Haji Bilal beruji hingga bisa melewati badai krisis ekonomi Malaysia pada tahun 1930. Kekuatannya terletak pada diferensiasi produk, yakni memproduksi batik cap selain juga batik tulis. Tidak hanya menjual kain panjang. Tetapi juga saru, selendang, dan hiasan dinding. Serta tapak meja. Keunggulan tidak hanya pada produksi, tetapi juga strategi komunikasinya. Dalam beberapa literatur, ditemukan dokumentasi materi iklan, desain logo, katalog, hingga sertifikat keikut sertaan dalam suatu pameran batik di Padang. Pada katalog, bisa kita telusuri gaya batik khas Haji Bilal yang biasa disebut batik sudagaran. Batik sudagaran adalah istilah yang digunakan oleh para pengusaha atau sudagar batik tempur dulu. Untuk mengantisipasi motif batik kaya keraton yang terlarang untuk umum, maka disiptakan motif-motif khas yang biasa dikenakan para sodagar atau kalangan atas saat itu. Kekhasan itu antara lain pada motif tradisional. Bagam hiasnya geometris antara lain, parang, kabung, ambal, dan ceplokan. Warnanya pun bisa dibilang sedikit lain, dari kebanyakan batik agar-girakimik karta yang khas dengan paduan hitam dan putih. Tetapi batik Haji Bilal tampil menggunakan warna coklat sobran dengan kombinasi biru-legam dan putih. Pada katalog-katalog keluaran Haji Bilal, kita bisa temukan tagline dari perusahaan. Untuk sedikit, jual banyak. Tidak kurang dari 20 motif bahkan lebih dalam sekali terbitan sebuah katalog. Motif andalan untuk tulis adalah motif Rimi Boketan, yakni semacam buket bunga dengan latar belakang warna gelap maupun motif-motif lalu seperti parang, gringsing, dan kabung. Ada juga motif hurduk. Wayang, kapal, dan parang. Firma Haji Bilal dipegukan oleh putra-putrinya sekitar tahun 1960. Tetapi bisnis batik dilanjutkan oleh beberapa penerusnya. Salah satunya adalah pasangan Raden Nganten Prawiroyuwono, Siti Amrona. Saya masih bisa tahu tentang pergerakan dari usahanya dari Yang Prawiroyuwono, saya masih bisa. Karena memang ketika saya masih kecil, itu usaha dari Yang Prawiroyuwono itu masih ada, masih dikerjakan di rumah ini. Jadi disini adalah tempat pembuatan batik dari Eyang Haji Prawiroyuwono. Disini yang ada yang saya tempatkan sekarang adalah tempat untuk pelorotan batik atau istilah kalau dulu ngepyo. Sepanjang ini terdapat tiga kenceng yang dulu dipakai untuk melorot batik-batik yang sudah diproduksi oleh yang Haji Prawiroyuwono. Yang Kakung itu memang saya lebih dekat karena sedikit dipanggil. Kemudian ketika saya sunat, waktu itu tidak tahu mau ngapain, itu ditawarin. Yang kamu mau undang teman-teman kamu. Jadi semua waktu itu, saya diadakan dua kali. Hari Selangsa, saya sunatan, saya diramekan oleh saudara. Kemudian hari ini minggunya, panggil semua orang. Sehingga sangat berkesan. Berdua dengan suami, Siti Amronah melanjutkan produksi batik dengan merek dagang Siti Suharni. Semua putra-putrinya dari Yang Prawiroyuwono itu semuanya dibikinkan loku. Ketika lebaran, setiap karyawan pasti dapat souvenir atau hadiah lebarannya berupa cari. Karena para karyawan itu, setia tubuh sama yang, karena apa yang diberikan ayah kepada karyawan juga rewardnya bagus, apresiasinya bagus. Sehingga karyawannya yang putri, yang Kakung dari dulu itu tidak pernah yang hanya satu tahun, dua tahun. Dari awal sampai akhir itu semuanya ikut semua. Sekarang kita berada di tempat penjemuran batik dari Yang Prawiroyuwono. Di sini dulu adalah tempat menjemur batik-batik yang sudah dicelupkan. Setelah pelorotan dan dicelupkan, kemudian batik tersebut dijemur supaya cepat kering dengan menggunakan atap seng. Dan tidak langsung terkena matahari, supaya kualitas warna batiknya tetap awet. Dan ini juga menggunakan bambu. Nah, bambu ini juga dari awal pertama tahun 1968, sejak saya lahir dan pindah di sini, ini belum pernah diganti sama sekali. Dan di sini juga ada nomor-nomor yang tertera di dalam sini. Itu menunjukkan nanti jumlah dari batik yang dijemur satu bambu ini, memuat dua gelai. Sehingga nanti ketika satu misalnya ada nomor sampai 55, berarti jumlah yang dijemur ada 110. Ini tetap asli dari awal, tidak ada penggantian, dan di bawahnya pun juga tetap tidak aus oleh umur. Kita-kita bekerja atau kita-kita belajar, tidak belajar batik secara khusus. Sehingga ketika yang kak itu sudah berwafat, putri mungkin kemudian akhirnya menyudahi proses pembuatan batik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.